Ya pemirsa memang ini jalan yang ambles sedang dalam proses perbaikan ya dan jadi memang bagi para pengguna jalan yang melintas cukup kesulitan karena memang di saat mereka turun dari halte penyeberangan ini mereka tidak bisa jalan di trotoar ya. Dan ya, halo selamat sore Mbak, sorry ganggu waktunya sebentar boleh ngomong sebentar dengan Mbak siapa? Fanti. Mbak? Fanti. Fanti ya, Mbak Fanti ini sebagai pengguna jalan yang ada di kawasan Jenderal Sudirman ini tepatnya di Transjakarta Polda ini. Gimana Mbak melihat jalan ambles ini? Sebenarnya agak kecewa dan terganggu sih karena aktivitas saya sehari-hari memang lewat jalanan ini. Apalagi ini kan fasilitas publik, fasilitas umum yang dilewati banyak orang. Jadi kalau kita lewat sini memang agak susah gitu karena semua di jalanan jembatan ini udah ditutup dari ujung dari tengah situ sampai sini gitu. Jadi kalau mau muter juga sebenarnya macet kan dan ini juga nambah kemacetan gitu. Oke, jadi merasa cukup terganggu ya untuk yang sering melintasi kawasan ini juga ya. Terima kasih Mbak, silakan boleh untuk ya menggunakan lagi menunggu untuk transportasinya ya dia mau pulang. Nah memang kalau berbicara mengenai fasilitas umum ya fasilitas pengguna jalan ini sangat menjadi peran penting. Apalagi kalau seperti jalan rusak sangat mengganggu sekali. Ternyata tidak hanya jalan rusak saja pemirsa, ada juga nih jembatan yang sudah kondisinya ya membahayakan dan memprihatinkan ini ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Jadi sangat membahayakan para pengguna jalan dan juga yang membawa kendaraan. Kita lihat informasinya. Beginilah kondisi jembatan gantung yang terletak di atas kanal banjir barat di kawasan Jatipulau, Palmerah, Jakarta Barat. Jembatan tua yang menjadi akses penyeberangan warga ini sudah tidak kokoh dan banyak ditemukan tambalan di setiap sisi. Tidak hanya itu, besi-besi yang digunakan sebagai penopang jembatan yang dibangun tahun 1955 ini sudah usang, berkarat, dan keropos. Tak ayal, warga yang melintas di atas jembatan selalu dihantui dengan perasaan khawatir. Takutlah, terutama juga pada anak-anak kan, itu takutnya dikejeblos atau gimana gitu kalau dia bolong. Kalau belum biasa takut, kalau udah biasa nggak takut. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera membenahi jembatan yang merupakan penghubung Kelurahan Jatipulau, Jakarta Barat dan Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Krizia Kinanti, Ari Setiawan memberitakan.